Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Jindan bin Nofal bin Salim bin Jindan Habib Ahmad bin Nofal Beserta seluruh keluarga besarnya dan seluruh jamaahnya Dan juga para habaib-habaib Pada tamu-tamu kita yang datang pada malam hari ini Mudah-mudahan semuanya Allah kasih keberkahan Dengan keberkahan daripada acara kita malam hari ini Barusan saja kita menyaksikan Dari salah satu Kewajiban Yang Allah berikan kepada kita semua Di antara kewajiban-kewajiban Allah yang begitu banyak Salah satunya adalah kewajiban Untuk melaksanakan nikah Apa gunanya nikah? Gunanya nikah ini dalam rangka menyambung Menyambungkan kembali Manusia Dari masa ke masa Disambungkan lewat jalur pernikahan Karena kalau tidak disalurkan lewat jalur pernikahan Maka yang terjadi Tersebarnya umat manusia di muka bumi ini Adalah tersebar Tidak lewat jalur yang diinginkan oleh Allah Makanya untuk bertambahnya umat manusia Salah satu pintunya adalah lewat nikah Makanya dikatakan An nikah sunnati Faman ragiba an sunnati Falaisa minni Sunnah Di antara sunnahnya Nabi Salah satunya itu adalah nikah Oleh karena itu Rugi Rugi Kalau andai kata kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk melaksanakan salah satu ibadah Ibadah Nikah adalah ibadah Berhubungan dengan istri adalah ibadah Dan itu mungkin para ulama mengatakan Ibadah yang paling nikmat adalah nikah Nah lawannya apa? Kalau tidak nikah Zina Zina adalah dosa Bagaimana orang menyukai untuk berbuat dosa Dan meninggalkan berbuat ibadah Oleh karena itu Ini nikah dikatakan sebagai sunnahnya para nabi Para nabi dalam melanjutkan keturunan generasi demi generasi Itu salah satu pintunya adalah nikah Nah oleh karena itu Saudara-saudaraku sekalian Anak-anakku sekalian Tidak ada jalan lain Siapa yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Ada kemampuan Ada kemampuan untuk nikah Bismillah Al-ajalah minas sayton Tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan Kecuali dalam tiga hal Tiga hal ini dianjurkan untuk kita tergesa-gesa Yang pertama adalah tergesa-gesa dalam bayar utang Jadi kalau punya utang Jangan lupa itu harus cepat dibayar Karena manusia yang paling sial di muka bumi Itu adalah manusia yang punya utang Kenapa? Utang sebelum disolatkan mayatnya saja disuruh selesaikan dulu utangnya Jadi sial betul-betul sial Bahkan dikatakan ruhnya itu tidak belum diterima oleh Allah SWT Sebelum proses penyelesaian utangnya Yang kedua menyelenggarakan mayat Mayat kalau sudah meninggal cepat-cepat dimandikan di kafani dan dikuburkan Kecuali ada sesuatu hal ada uzur syari boleh ditunda Nah yang ketiga adalah menikahkan anak perempuan Menikahkan anak perempuan Kenapa? Apalagi dalam suasana seperti zaman ini Yang semua kita khawatir Yang namanya kemungkaran Yang namanya kemaksiatan Itu gak perlu kita datang ke tempat-tempat mungkarat Gak perlu kita datang ke tempat-tempat maksiat Tapi itu tempat kemaksiatan Bisa aja di dalam kamar kita sendiri Cukup dengan HP kita bisa buka semua kemaksiatan Semua kemungkaran Semua kejahatan Nah oleh karena itu Agar terhindar dari hal-hal yang kira-kira akan merusak Daripada ibadah kita kepada Allah Dan kita merasa sudah mampu Maka Bismillah Nikahlah Lalu ada orang bertanya Kalau kita nikah Habib Apakah Pakai nunggu kita mampu dulu Kita sering dengar cerita Nabi Ada seorang sahabat miskin Dia gak punya apa-apa Tapi dia minta nikah Udah kepengen waktunya di nikah Dia bilang Ya Rasulullah Saya kepengen nikah Dicarikan seorang istri Ada ketemu nikah Padahal dia sendiri Merasa tidak Tidak mampu Tapi karena udah ada waktunya nikah Dia nikah Walaupun tidak mampu dari sisi finansial Akhirnya pulang Berapa lama kemudian Dia datang lagi lapor ke Nabi Nabi Rasa-rasanya Saya gak sanggup ini Biasa saya satu makan Satu piring untuk berdua Eh sendiri Tapi disuruh berdua Kayaknya saya gak sanggup Saya masih tetap miskin Apa jawab Nabi Nikah lagi kamu Dicariin lagi Nikah lagi dia Yang kedua kalinya Ya Satu aja udah stres Disuruh Dua Nah akhirnya Ketika dua Apakah dia Mengalami perkembangan Dalam ekonominya Perkembangan dalam kehidupannya Setahun lagi Dia datang lagi Ketemu Nabi Ditanya lagi sama Nabi Gimana Urusan istri-istri kamu Ya Rasulullah Tambah berat rupanya Saya kagak mampu lagi Udah Masih susah juga Udah punya dua istri Masih susah Kata Nabi Nikah lagi Disuruh nikah lagi Ini kalau kita ketemu Nabi Zaman sekarang ini Enak banget ya nih Ini mungkin kita bisa tanya juga Ketemu-mumpung ketemu sama Habib Dindan Yang susah-susah Datang aja Walaupun disuruh nikah lagi Nikah lagi gitu Ya mudah-mudahan kita Dapatkan keberkahan itu Tapi Walaupun Ya di dalam Al-Quran Mengatakan kepada kita Fangkihu Matobalakun Minan Nisa Masna Wasulasah Warubah Kita disuruh nikah Dua atau tiga Sampai empat Itu adalah kesempatan Dan itu adalah Fitrah Yang Allah berikan Untuk setiap Kaum laki-laki Itu fitrah Nah cuma Fitrah kita Kayak teko Tau teko enggak Teko Cangkirnya empat Teko Punya cangkir empat Itu kalau diisiin Ya Keisi semua Itu pantas Satu teko Empat Empat cangkir Itu pantas Yang penting Tekonya ini agak besaran dikit Gitu Jangan tekonya Teko kecil Cangkirnya agak gede Nanti susah sendiri Kitanya Yang ini agak penuh Yang ini agak penuh Yang ini agak penuh Jadi harus dipikirkan Boleh nikah Satu dua tiga empat Tapi Tekonya harus di Perbesar Isinya banyak Ya kalau bisa Cangkirnya dikecilin dikit Kalau dikecilin Agak aman kita Ya Nah ini mudah-mudahan Kita doain nih Ya Iksan nih Kebetulan dia nikah Sama Santri Habib Santriwati Habib Dari pesantrian Al-Husseini Jadi rupanya orang tuanya datang Keluarganya datang Minta tolong diwakilin Ya Karena Iksan dari Habib Jindan Aditya dari Habib Ali Ya akhirnya Dia bilang kalau Bukan sama Habib Gagak enak Jadi Habib sendiri yang Nikahin dah Ya Alhamdulillah Dinikahin rame-rame tadi Ya mudah-mudahan Allah kasih keberkahan Ya buat Iksan dan istrinya Dan Allah berikan Rezeki yang banyak Ya rezeki yang banyak Keturunan yang Salihin dan salihat Dan juga bagi yang belum nikah Yang udah ada waktunya Punya kesempatan Cepat-cepat nikah Supaya tiap hari itu Kita lihat ada acara nikah disini Ya kan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keberkahan Yang buat kita semua Keberkahan buat Habib Tindan Habib Ahmad Dan seluruh keluarga besarnya Dan santri-santrinya disini Dan juga buat guru-guru kita Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Allah kasih kesehatan Kepada kita semua Allah jauhkan Dari segala balak dan musibah Dan Allah memberikan Ujian-ujian Itu ujian-ujian Yang diberikan kepada kita Itu mudah-mudahan Cepat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Wafu'an na'ya kirim Birahmatika Ya rahmat rahimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutupu'an na'ya kirim